beri akan masuk kolam nggak salah, beri juga akan memilih 5 para betinanya jadi betinanya akan dipilih Mike sama Ronald dan ternyata, oh ternyata teman-teman ikan-ikannya ada di dalam sini, nanti akan diangkat ke aquarium gede, yang di tengah-tengah itu semuanya nih bakal diangkat semuanya, nanti sudah diangkat dan kita boleh pilih ikannya buat dibawa ke showroom guys halo semuanya, balik lagi bersama saya Hans dari Roto Aquatic jadi kita hari ini lagi jalan-jalan menuju ke daerah Bogor depannya daerah mana? di Cijeruk ya, nggak salah ya Cijeruk jadi kita bakal jalan-jalan ke salah satu farmarwana yang ada di daerah sini ngapain kita ke sana? kita mau jalan-jalan aja tapi, nggak cuma jalan-jalan di sini ada salah satu momen yang menurut gue kita nggak bisa lewatin yaitu momen di mana beri akan masuk kolam di sana dan nanti juga kalau nggak salah, beri juga akan memilih 5 para betinanya jadi betinanya akan dipilih Mike sama Ronald tapi, itu akan ada di kontennya Mike ya? di ya? karena si Mike lagi ngambil ikannya di... si beri kan ada di Ronald tuh, jadi kan mesti bareng lah dia mesti ke sana dulu, ambil ikannya barulah ke farm yang ada di daerah Cijeruk ini kalau di konten gue kali ini, kita bakal ngapain? gerbok farm judulnya? gue, keren nggak? jadi, kita bakal jalan-jalan aja, kita bakal lihat dan ya itu kita jangan sampai... apa? fasilitasnya apa aja dan juga gue nggak mau kehilangan momen buat melihat beri masuk kolam oke? jalan-jalan dulu guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman, jadi kita udah nyampe kita ada di farmnya Wanret nah teman-teman, itu ada satu akwarium di tengah-tengah jadi, proses pemilihan betinanya udah sempet beberapa dipilih cuma yang menurut Pawandi dan Koakon nggak begitu bagus ikannya bakal dibalikin lagi ke kolam tuh ikannya tuh, lagi dilangkap tuh yang betinanya agak kurang bagus tuh nah jadi bener-bener bakal dipilihin betina yang badannya bagus selain badannya bagus, juga warnanya harus bagus juga jadi ini bener-bener pemilihan selir-selir terbaiknya ya cuma nanti potensi lebih lanjutnya cerita tentang pemilihan ininya akan ada di konten Mike ya gue nggak akan terlalu bahas banyak cuma ini kebetulan si Mike sama Ronald sama Arnoldi dia lagi terlambat kelihatan kena macet ya di sana ya kena macet, jadi gue ada dikit-dikit aja lah bahas tuh dia lagi ngeliat-ngeliat lagi ada dua, dia tadi udah pilih lima atau enam gitu disitu ya ada dua yang nggak begitu bagus mau dikeluarin kalau nggak salah nantinya mau pilih sekitar 20 betina disitu kalau nggak salah ya nanti mending nonton konten Mike biar lebih jelasnya nah di konten gue ini gue bakal lebih membahas kurang lebih kolam-kolam ya jadi ini ada satu kolam nih, tadi gue sempat nanya-nanya ke Pak Wandi kolam ini ukurannya 800 meter kokil nggak sih? rumah gue aja cuma 55 meter ini 800 meter nah itu tuh ada ikannya jadi tuh ini kan temen-temen bisa lihat ya dia ada sekat-sekatnya katanya arwananya yang kalau misalnya udah lagi bawa telur sama pasangannya biasanya dia masuk tuh ke dalam-dalam sana jadi biar nggak diganggu pasangannya nanti kalau emang udah masuk nah itu pintu gerbangnya ditutup-tutupin gitu cuma katanya karena ada curah hujan yang cukup tinggi katanya lagi banyak yang buang juga sih ininya panennya ada juga ya katanya panen apa ada indukan jantan ngerem 70 hari jadi anakannya sampai busuk di dalam nggak ketawa lagi ngerem dia tetap jagain anaknya di dalam mulutnya 70 hari di nanti coba minta futasnya ke Naldi deh ada tuh futasnya anakannya pada mati gila itu sebagai seorang ayah dia belum-belum menjaga anak-anaknya ya itu tuh yang kedua udah lagi diangkat tuh nah jadi dibalikin tuh beres dua nah abis ini bakal dipilih lagi nih betina-betinanya bakal dipilih lagi dari kolam-kolamnya jadi betina yang nggak gitu bagus akan yang warnanya kurangan atau minyak kurang dibalikin ke kolam awalnya sih tuh lagi mau dimasukin ke sana tuh harusnya sana sih kalau dibalikin ke sana ya di nah tuh 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 jadi rencananya nanti beri akan bermalam di aquarium disana yang di tengah-tengah sini beri bermalam dengan para selir-selirnya sebelum keesokan harinya bakal dimasukin ke kolam tuh lagi dicatat-catatin semuanya lagi di scan-scanning nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi karena disini ada bug-bug fiber yang gue mau tanya juga fungsi bug-fiber ini apa cuma kalau gue ngeliat bug-fiber biasanya fungsinya apa nih untuk pembesaran biasanya terus juga kata Didi Didi kan depresinya ada ruang karantina ya dia itu jadi anakan yang biasa masuk ke sana ya anakan biasa dimasukin ke sana nanti kita juga bakal lihat ya kita bakal ngobrol-ngobrol dikit lagi tentang ya fam ini lah ya kurang lebih temen-temen auto natal masih mau jambi lagi tuh betinanya ada yang mau dikeluarin lagi nggak sesuai standar mungkin ya hari ini cukup drama ya karena WA tiba-tiba down mau kesini kita nyasar mau kontak nggak bisa jadi beriman tuh cuma lihat dari GPS kurang lebihnya doang soalnya jalan utamanya tadi ditutup ya kan jadi kita mesti muter-muter gitu lewat kelewat kayak rumah-rumah orang gitu jalan-rumah sempit banget sih saya udah pikir nih kayaknya bakal muter baliknya selamat soalnya jalan-rumah sempit banget ternyata kita masih ya diberkati masih bisa nyampe kesini dan hari ini curah hujannya cukup tinggi juga jadi ini lagi nangkap-nangkapi kan kayak gini mereka semua hujan-hujanan sih tuh pegawah-pegawahnya semua pada hujan-hujanan oke cukup sekian jangan lupa nanti kita lanjut ya temen-temen ya ini adalah salah satu proses juga pemilihan selir-selirnya beri jadi di kolam ini nih ada kotak ini di sekat ini ada 15 ekor betina semua ya Pak sini ya oh campur jadi yang diangkat ada jantung ada betinanya gitu ya pas diangkat ini baru kelihatan lagi ya oke 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 kalau dari sini agak susah ya liatnya anakan sendiri ya umur berapa Pak ini umur 3 tahun 3 tahun 7 bulan ya ini sengaja nih dikecilin jadi jarak tangkapnya juga lebih mudah dan nampaknya sebentar lagi kita akan terusir karena ini posisi ngangkatnya disini kita ampergeser nah itu dipakaian tiang bambu tuh buat ini ya buat pegangan ya karena arwana tuh suka loncat jadi sayang kalau udah kegiring kayak gini terus dia loncat keluar karena bakal ngulang lagi proses buat ngecilin tempatnya buat nangkep nih bakal bakal apa namanya kalau dia lompat ngulang lagi gitu sayang tuh tuh lagi dipasang lagi tuh jadi ini proses pemindahan selir selir beri kayaknya cukup dramatis karena diiringin dengan hujan itu Pak Wadi udah di bawah nah itu udah ada yang ditangkap teman-teman tuh satu lagi mau di scan dulu kurang lebih kurang lebih prosesnya begini sih dia dimasukin jaring nanti diputar-putar dimasukin plastik barulah di taro tuh 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 merah tuh bagus tuh bagus kalau pas diangkat ke akorin akan kelihatan lebih jelas teman-teman ya kurang lebih proses ini akan dilakukan sebanyak berapa kali 15 kali berarti ya merah Pak mantap mantap sudah berwarna oke oke beres oke proses penangkatannya kurang lebih kayak gitu dan kayaknya gak perlu diulang-ulangnya karena kalau enggak 15 kali putasnya kayak gitu nanti lihat lagi waktu di akwarin teman-teman dan ya paling ada putas ini aja ikan-ikan loncat tuh lagi ditangkep kalau orang udah biasa tenakin kayaknya udah tahu ya cewek hamil apa kagak ya kalau saya kayaknya buta deh kalau di akwarium bisa kelihatan ini kan baru dipegang doang udah berasa berasa di perutnya ya Pak ya kalau hamil ya cocok mantap lah cewek itu ya kelihatan merah lu udah siap apa kenapa beda beda merah sih pasti ya 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 Oke, jadi konten selir-selirnya Beri akan berlanjut di mic saja ya. Dan ternyata, oh ternyata teman-teman, masuk, 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 masuk. Jadi di dalam sini ternyata ada ikan-ikan yang nantinya, jadi kan di sana ada aquarium tuh yang tadi selir-selirnya Beri tuh sama nanti Beri masuk sana. Besok pagi kan bakal dimasukin ke kolam yang ada di sini tuh, kolamnya tuh. Jadi kolamnya udah disiapin, udah dirapin, nanti Beri dan para wanitanya masuk ke sana. Dan nantinya, tadi saya diinfo ikan-ikan yang ada di dalam sini, yang ukurannya 45 up lah ya nih. Nah ikan-ikan yang ada di dalam sini, nanti akan diangkat ke aquarium gede yang di tengah-tengah itu semuanya nih. Bakal diangkat semuanya. Nanti udah diangkat, dan kita boleh pilih ikannya buat dibawa ke showroom guys. Cuma harganya belum di dalam sih, jadi gue nggak tau boleh bawa ke showroom atau nggak. Tergantung harga juga ya teman-teman. Jadi kurang lebih ini ikannya. Nah kalau gue liat sih warna-warnanya udah lumayan bagus ya, ada beberapa yang bagus. Cuma mungkin agak kelihatan agak kotor base-nya mungkin karena ini kan dia, apa, kolamnya kayak warna hitam gitu ya ini ya. Jadi base-nya agak kelihatan kotor gitu. Cuma sih sebenarnya harusnya enggak lah. Pas diangkat, soalnya tadi ada satu ekor yang kelihatan full cross, dia sampai punggungnya tuh ada warnanya. Mana ya ikannya belum kelihatan. Cuma ini total ikan di dalam sini kurang lebih katanya ada 20 ekoran. Yang full cross masih tidak terlihat. Jadi ikan ini udah dipuasakan juga 4 hari. Besok bakal diangkat ke aquarium yang di tengah itu. Buat nanti dilatihkan lagi speknya, dan semoga speknya bagus-bagus ya. Oh tuh tuh yang full cross tuh, tapi kayaknya enggak bisa kelihatan dari kamera. Jadi teman-teman yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Berry-nya ada di mana tuh, Berry di situ. Tuh, Berry-nya udah di bawah tuh, udah digotong tadi. Jadi Berry bakal dioplos, masuk ke sini. Cuma ini masih dikeluarkan nih, ikan-ikan yang enggak mau. Tuh, pasukan yang terlambat. Woy, telat lu ya? Ada lah, nih. Ya, jadi ini adalah pasukan yang datang terlambat. Enggak terlambat. Oh, macet. Siap, siap, siap. Siap, 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 siap. Kenapa di mobil sendiri loh? Hah, lu sendiri, kan? Gue sendiri, gue mau mobil. Halo? Tuh, mereka baru menyapa. Tuh, mereka baru kita. Oke, lanjutan dari kemarin malam Sekarang ini lagi dipendekin airnya Itu dicabut dari situ Dicabut lagi dipendekin Biar gampang nangkepnya Oke, kurang lebih ada 20 ekoran katanya disini Nih, ukurannya Ini ikannya 20an Jadi ntar ikan ini bakal diangkat ke akor yang di tengah sana Dayungnya sih lumayan tebal-tebal ya Ekornya kipas Warnanya ada dua yang udah keliatan lumayan Cuma kalau di kolom ini keliatan kecil ya Kayak keliatannya nggak nyampe 45-50 Itu belum tau kalau dia angkat Pak, ekornya close nggak nih pak? Kawandi ekornya pada close nggak ya gini? Ekornya? Nge-close nggak? Oh Ya kita bakal melihat nanti jaguarium Karena kalau kondisi kayak gini kurang terlihat jelas Jadi situ tadi mulai Lagi mau melakukan proses penangkapan Airnya udah pendek Duh kurang lebih di bawah lutut sedikit tuh airnya Lebih 45 pak Oh lebih guys Terima kasih Oke kita langsung geser ke sana Karena proses ini akan berulang sebanyak kurang lebih 25 kali guys Lebih baik kita menunggu di sana Melihat ikannya langsung di akuarium saja Lata base-nya tidak segelap gitu Karena background kali Jadi dimasukin sana Kelatannya hitam banget ya kan ya Ini di tank bening 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 Jadi memang background sangat mempengaruhi ya penglihatan kita Kan-kan-kan over ono Iya kurang lebih Kayaknya cewek Ini nang satu udah Cowok cewek nang? Mirip bulldozer ya? Si nine of out out of ten Cewek Cewek Wuih Bener gak kok? Cewek gak? Cewek Ini cewek perutnya turun tuh Soalnya ada jakunnya Heheheheh Eh tapi cowok gak 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 Hah? Cowok? Jadi ada Jadi ada Agak-gakaknya sebetulnya ada jakun belum itu tuh cewek Nah ini soalnya ini Nih lihat ya Masih mengap Masih mengap 45 ada ya? 45 lagi Hmm 2 dari 25 Oh my god Ada 25 ekor ya semuanya? Hah? Kayaknya 27 atau 29 Oh my god Hahaha Mana tadi? Kalau di volami itu berapa lama kok? Di baku seperti itu Setahun ya? Setahun lebih ya? Ini usianya 2 Hapis 2 tahun Sebelum ya 2 tahun oke ini sekarang lagi memilah-milah jadi lagi dikeluarkan yang kurang lebih kurang cocok di mata kita lagi dikeluarkan ini lagi sortir-sortir bareng Mike, bareng kawakong aku tinggal kuduknya ketakar, jangan saya sotir nih hahah enggak keluarkan mau nggak lu? coba dulu ya biarkan isi dulu yang itu ini warnanya itu ini ini tau sih khas lagi ber hmm ini aja keluarkan ini keluarkan dulu aja yang kecil ini keluarkan ini dikeluarkan ini dikeluarkan kalau ini itu kalau ini ini dong gimana? tunjuk atau saya itu ya? enggak, lu yang enggak mau dulu aja dikeluarkan yang jelas-jelas kan? iya enggak mau ini enggak usah nih pak ini 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 ya ya ada yang menarik sih tadi yang palanya sentok ya? enak banget sih pala sentok oh itu tuh di belakang-belakang cuma kayaknya sayang dia palanya kayaknya bengkok ke kiri apa ke kanan ya palanya ke kiri bengkoknya agak emang bengkok ke kiri itu yang sentok nggak bisa tuh sayang sekali teman-teman padahal bagus oke teman-teman jadi ini adalah lima ekor yang terpilih dan nantinya kita masih mau bernegosiasi terlebih dahulu ini ada beberapa speknya ya ada yang palanya sentok-sentok mulutnya hiu bakat warnanya juga bagus kayaknya bisa lihat di footage beri nanti ya ada beberapa indukan juga yang udah merah-merah kan jadi ini anakannya juga warnanya sih bakal bagus ya nanti semoga bisa dibawa pulang semoga harganya cucuk dah jadi teman-teman jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel Itofanskristian jangan lupa juga untuk follow instagram kita di Trash.Aquatic jangan lupa juga untuk join telegram kita oke? bye bye semuanya salam Trash.Aquatic salam Trash.Aquatic salam Trash salam Trash sub indo by broth3rmax